Intro Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja Yo, beberapa waktu yang lalu, staff persmi One Piece telah membagikan sebuah gambar Yang tentu sudah atas izin Bang Oda Ya, staff dan Bang Oda memang sering memberikan clue aneh yang diposting pada media sosial mereka Dan gambarnya kali ini adalah seperti ini Ada tulisan March 28 yang disorot dengan kaca pembesar Kemudian ada mata dadu 10 dan ada juga tulisan konfidential Ya, disini Mimin belum bisa mengungkap secara keseluruhan petunjuk-petunjuk yang ada Tapi ada hal menarik yang sudah Mimin temukan Oke, kita perhatikan kaca pembesar yang mengarah ke tulisan March 28 Jika dicermati, kaca pembesar itu lebih tertuju pada huruf CH 28 Dan hal itu bisa berarti ada hal menarik yang bisa kita temukan di chapter 28 Dan Mimin coba cek langsung di manga volume 4-nya Dan chapter 28 itu judulnya Bulan Sabit Ya, lambang Bulan Sabit tentu mengingatkan kita pada kode rahasia Yang digunakan oleh para samurai Wano Lambang itu bisa diartikan sebuah lambang pembersatu tekat Untuk bertarung melawan Kaido dan Orochi Nah, selanjutnya dari segi cerita Chapter 28 termasuk dalam chapter yang menceritakan arknya Usopp Yaitu desa Sirup Dan khusus chapter 28 ini menunjukkan pelaksanaan rencana Kapten Kuro Untuk menyerang desa tempat tinggal Usopp Dan yang lebih mengejutkan lagi, coba cek cover di chapter 28 Disitu sih menggambarkan sosok Luffy Zoro dan Nami Yang sedang berebut makanan sambil naik kereta sapi Nah, selanjutnya perhatikan orang yang mengendarai sapi itu Bukankah dia mencurigakan? Apalagi pria itu menggunakan topi jeraminya Luffy Ya, kita tahu bahwa topi jeraminya itu sangat berharga bagi Luffy Tentu dia tak akan membiarkan siapapun memakainya sembarangan Apalagi orang itu hanya pengembala sapi Dan dari gestur tubuh orang ini Mimin jadi kepikiran dengan seorang karakter yang pantas untuk memakai topi jeraminya itu Ya, tentu dia adalah Akagami No Sanks Ya, ini adalah klu pertama yang berhasil mimin bongkar Yaitu sosok pengembala sapi itu adalah Sanks Dan dia akan mulai menunjukkan rencananya Seperti di chapter ini, Kapten Kuro menjalankan rencananya juga Lalu, rencana ini berkaitan dengan para samurai Yang menggunakan lambang bulan sabit seperti judul chapter 28 ini Ya, Bang Oda pernah menjanjikan kemunculan Sanks sih Dan besar kemungkinan Sanks memang benar-benar akan muncul di Wano Lalu, rencana movie Red yang akan tayang pada bulan Agustus mendatang Tentu membutuhkan background cerita Apalagi desas-desus yang beredar mengatakan bahwa movie Red akan bersifat canon Yang berarti akan nyambung dengan alur utama saat ini Yang masih menceritakan Wano Jadi, kemunculan Sanks di cerita canon memang diperlukan Sebagai awal untuk masuk ke movie Red itu Lalu, bagaimana peran Sanks? Apakah dia akan menghentikan pertempuran seperti yang terjadi di Marineford? Mimin rasa sih tidak Karena situasinya berbeda Di Marineford, tujuan pertempuran sudah tidak ada Yaitu Ace dan Shirohige sudah tewas Tapi di Wano, tujuan kebebasan rakyat Wano masih layak untuk diperjuangkan Jadi, Sanks tidak akan muncul untuk menghentikan pertempuran Tetapi, dia akan mengamankan pertempuran itu Dari pihak-pihak luar yang akan mengganggu Pihak luar itu bisa dari pemerintah dunia Marine atau juga dari bajak laut lain seperti Kurohige Nah, Sanks akan menjadi saksi kemenangan Luffy atas Kaido Dan Kaido juga akan diberikan kebebasan untuk melakukan pertarungan sesuka hatinya Iya, itu tadi adalah hal pertama yang bisa Mimin lihat dari clue yang diberikan oleh staff One Piece di Twitternya Lalu, masih ada clue kedua kali ini berkaitan dengan Usopp Iya, seperti yang kita tahu, Usopp belum mendapatkan lawan yang sepadan Bahkan saat ini, dia hanya berperan sebagai tim SAR saja Jadi, Mimin rasa berdasarkan clue ini Usopp akan segera mendapatkan sebuah peran penting Nah, kembali ke angka 28 tadi Ternyata, selain menuju ke chapter 28 Kita juga bisa menuju ke chapter 1028 Coba cek deh, kira-kira ada apa di chapter 1028 Dan, iya, disini ada cover story yang menunjukkan Usopp dan Nami sedang bermain game Dan, hal itu semakin menguatkan dugaan Mimin Bahwa sebentar lagi, Usopp akan mendapatkan peran penting dalam pertempuran di Onigashima ini Lalu, dari segi cerita, chapter 1028 menunjukkan adegan percakapan para CP Zero Yang ada di Onigashima dengan Rob Ruji Dan, saat itu turun dua perintah Yaitu untuk menguasai Wano secara paksa Dan juga untuk menangkap Niko Robin Ya, hal ini semakin menarik Karena bisa jadi merupakan sebuah clue Jika pemerintah dunia akan melakukan hal lain Terkait situasi yang sudah banyak berubah di Onigashima Sebelumnya, mereka memang sudah mengutus armada kapal untuk menuju Wano Tapi, armada kapal itu bertemu dengan Sunisa Dan, sepertinya gajah purba raksasa itu tak bisa dikalahkan oleh armada pemerintah dunia Yang sejauh ini belum Mimin lihat ada karakter kuat yang ikut di dalamnya Lalu, hal terbaru yang terjadi pada DD Luffy mungkin akan membuat Gorose memikirkan cara lain Ya, sebelumnya mereka sudah memerintahkan agensi P-Zero yang ada di Onigashima Untuk membereskan Luffy Tapi, rencana itu terlihat gagal total Dan, Luffy malah terlihat mendapatkan kekuatan baru Jadi, intinya ada petunjuk juga Jika pemerintah dunia akan kembali menjalankan rencana lain Untuk mendapatkan hal yang mereka inginkan di Wano Dan, untuk mengantisipasi hal itulah Sans akan muncul Dia akan menghalau siapa saja yang mengganggu jalannya pertempuran di Wano Khususnya pertarungan Luffy vs Kaido Nah, itu aja sih yang bisa Mimin coba bongkar dari petunjuk yang muncul di postingan Twitter itu Jika nakamas kalian punya pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar Dan, sedikit info untuk chapter 1044 mendatang Akan menjadi chapter yang lebih hebat dari chapter 1043 yang lalu Dan, apakah sans akan muncul di chapter depan? Mari kita nantikan Yos, Mimin Atwa Hayatu Terima kasih Ya, sampai disini aja video kali ini Semoga nakamas kalian menyukainya Terima kasih sudah nonton ya Jangan lupa like-nya Dan subscribe channel Atwa Hayatu Jangan lupa like-nya Jangan lupa like-nya Jangan lupa like-nya